Kali ini kami akan berbagi informasi seputar gizi dan penyakit stroke hingga prinsip dietnya lho. Jadi, tonton terus ya hingga akhir untuk dapat informasi penting lainnya. Stroke merupakan serangan akut akibat penurunan fungsi syaraf yang disebabkan karena adanya penyumbatan pembuluh darah atau perdarahan, yang menyebabkan suplai oksigen dan glukosa menuju ke otak berkurang atau bahkan terhenti. Hal inilah yang menyebabkan sel mengalami nekrosis atau kematian sel. Ketika sebagian area otak mati, bagian tubuh yang dikendalikan oleh otak yang rusak tidak dapat berfungsi dengan baik. Hal inilah yang menyebabkan beberapa orang menjadi sulit berjalan, hilang keseimbangan, gangguan penglihatan, bingung dan sulit berbicara, dan lemah pada wajah, lengan, dan kaki. Berdasarkan penyebabnya, strok dibedakan menjadi dua. Stroke iskemik terjadi akibat kematian jaringan otak karena tersumbatnya aliran darah ke otak. Biasanya ditandai dengan muntah, kelumpuhan, tapi penurunan fungsi syarafnya masih lambat. Selain itu juga terjadi karena pecahnya pembuluh darah, sehingga terjadi perdarahan yang menyebabkan kerusakan pada otak. Biasanya ditandai dengan muntah, pusing, tekanan darah tinggi, hilangnya keseimbangan, lemah, tapi penurunan fungsi syarafnya cenderung lebih cepat. Banyak gak sih yang terkena strok? Sebanyak 107 juta penduduk dunia mengalami strok, dan di Indonesia sendiri terdapat lebih dari 2 juta pasien strok. Kejadian strok terbanyak ditemui pada kelompok usia lebih dari 50 tahun dan didomisili perkotaan. Faktor risiko strok ada yang bisa dikendalikan dan tidak bisa dikendalikan. Yang tidak bisa dikendalikan diantaranya yaitu usia. Semakin bertambahnya usia, terjadi kemunduran fungsi organ salah satunya pembuluh darah otak, yang menjadi tidak elastis dan menyempit. Hal ini berdampak pada penurunan aliran darah ke otak. Bagi laki-laki yang sering mengkonsumsi alkohol dan merokok, serta wanita yang sering mengalami hiperkolesterolemia, berisiko tinggi mengalami strok. Aktivitas fisik yang tidak teratur dapat meningkatkan risiko kelebihan berat badan, dan bagi yang pernah mengalami strok, semakin ringan aktivitas fisik seseorang, semakin besar kemungkinan mengalami strok berulang. Hipertensi dapat menyebabkan timbulnya pelak. Pelak yang terlepas dapat menyebabkan peningkatan risiko tersumbatnya pembuluh darah otak. Jika proses ini terjadi, maka akan menyebabkan timbulnya penyakit strok. Diabetes juga berpengaruh loh, karena peningkatan gula darah dapat meningkatkan risiko mengerasnya pembuluh darah. Kadar lemak yang meningkat dalam darah dapat membentuk pelak dan menyumbat pembuluh sehingga memutuskan aliran darah ke otak. Hal ini dapat menyebabkan strok. Obesitas merupakan faktor yang tidak berpengaruh langsung, namun kondisi ini merupakan faktor penyebab terjadinya hipertensi, penyakit jantung koroner, dan diabetes militus. Padahal, penyakit-penyakit tersebut merupakan faktor terjadinya risiko strok. Lalu, bagaimana cara mendeteksi strok? Pasien strok cenderung wajahnya tidak simetris saat tersenyum. Perhatikan juga saat mengangkat tangan lurus ke depan, apakah salah satu lengannya terlihat turun atau tidak. Deteksi juga dapat dilakukan dengan berbicara, apakah pasien terlihat berbicara dengan jelas atau pelo. Nah, apabila menemukan salah satu gejala di atas, harap segera bawa ke rumah sakit terdekat ya. Pemberian makanan yang tepat untuk penderita strok perlu mempertimbangkan kondisinya. Tahap pemberian dietnya dibagi menjadi dua, yaitu fase akut dan fase pemulihan. Pada fase akut yang biasanya terjadi pada 1-2 hari pertama, Atau apabila terdapat gangguan menelan, maka bentuk makanan yang diberikan berupa cair jernih, cair kental, atau kombinasi dari keduanya. Pemberian makanan dapat diberikan secara oral melalui mulut atau dengan bantuan selang sesuai dengan kondisinya. Makanan yang diberikan dalam porsi kecil tapi sering setiap 2-3 jam sekali. Cair jernih dapat berupa air gula atau sari buah, sedangkan cair kental berupa susu formula enteral. Sedangkan pada fase pemulihan terjadi ketika pasien telah dalam kondisi sadar. Bentuk makanan yang diberikan dapat berupa makanan cair, makanan saring, makanan lunak, atau makanan biasa yang biasanya disesuaikan dengan kemampuan pasien. Lalu, bagaimana ketika pasien stroke mengalami kondisi khusus? Dan makanan seperti apa sih yang harus kita berikan? Aspirasi merupakan kondisi ketika suatu makanan atau zat asing masuk ke dalam paru-paru sehingga tidak dapat dikeluarkan kembali dan menimbulkan infeksi bakteri serta peradangan pada paru-paru. Oleh karena itu, yang harus kita lakukan adalah memodifikasi tekstur makanan serta memberikan makanan secara bertahap dimulai dari porsi yang kecil. Ketika pasien mengalami kesulitan mengunyah dan menelan makanan, hindari pemberian makanan dalam bentuk padat dan berserat ya, karena hal itu menyulitkan pasien dalam menelan makanan. Hindari juga pemberian minuman yang terlalu manis, buah yang terlalu masam, ataupun sayuran yang masih mentah. Nah, pada pasien yang mengalami penurunan produksi air liur, sebaiknya kita melakukan modifikasi makanan nih, dengan memberikan makanan yang bertekstur lebih berair. Berikut merupakan prinsip diet untuk pasien stroke. Simak terus ya! Jenis karbohidrat kompleks merupakan jenis yang dianjurkan karena memiliki indeks glikemik yang rendah dan bersifat anti-inflammasi, sehingga dapat mengurangi proses inflamasi yang terjadi pada penderita stroke. Menghindari penggunaan margarin atau mentega, santan kental, dan pemberian gorengan, sangat disarankan untuk menggunakan minyak sayur. Jenis protein yang diberikan berupa protein nabati karena kandungan seratnya yang tinggi, serta protein hewani dengan kandungan lemak yang rendah hingga sedang. Contoh dari protein nabati yaitu dari tahu atau tempe. Contoh sumber protein hewani dengan lemak yang rendah yaitu ikan yang segar, serta daging tanpa kulit. Protein hewani yang memiliki lemak sedang diantaranya adalah daging sapi ataupun telur ayam dan puyuh. Pasien stroke tidak dianjurkan untuk diberikan makanan berpengawet, margarin, makanan kaleng, kecap dan saus karena tinggi natrium, serta makanan yang tinggi lemak. Vitamin dan mineral dapat diberikan dari buah dan sayur. Vitamin diberikan cukup terutama vitamin A, B2, B6, asam folat, B12, vitamin C, dan E. Sayuran A dapat diberikan sekehendak karena kalorinya yang rendah. Berikut merupakan contoh sayuran B yang dalam satu penukarnya setara dengan 100 gram. Berikut merupakan contoh komposisi bahan makanan dalam menu sehari untuk pasien stroke dengan total 1700 kilokalori. Dalam menu sehari, terdapat tiga penukar sumber karbohidrat yang setara dengan tiga centong nasi di mana satu centong nasinya sekitar 100 gram. Terdapat satu penukar sumber protein hewani rendah lemak yang setara dengan satu potong ikan segar 40 gram. Dua penukar sumber protein hewani rendah lemak yang setara dengan dua potong daging sapi di mana satu potongnya sekitar 35 gram. Satu penukar protein abati yang setara dengan satu potong tempe 50 gram. Sayuran A dapat diberikan sekehendak. Sayuran B, satu penukar yang setara dengan satu gelas bayam hijau 100 gram. Tujuh penukar buah dan empat penukar susu diberikan kepada pasien stroke serta lima penukar minyak yang setara dengan lima sendok makan minyak di mana satu sendok makannya sekitar 5 gram. Contoh diet untuk penyakit stroke Sekarang kita bahas tentang mitos dan fakta tentang stroke ya. Pemulihan stroke bisa lebih cepat. Bener gak sih? Ternyata ini hanyalah mitos. Faktanya, pemulihan stroke membutuhkan waktu yang lama. Bahkan apabila tidak dilakukan pengobatan dengan baik dapat berakibat pada kecatatan permanen. Ada yang bilang stroke itu tidak bisa dicegah. Benarkah? Faktanya, sekitar 80% kasus stroke bisa dicegah kok dengan menerapkan gaya hidup sehat seperti Dengan rutin cek kesehatan secara teratur, tidak merokok atau mengkonsumsi alkohol, diet yang sehat dan seimbang, bisa mengelola stres, dan tentunya rajin berolahraga. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!